Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Putu ayu tanpa kelapa Kue basah Putu ayu tanpa kelapa Dan menggunakan 1 putih telur Disini untuk bahan-bahannya Sangat sederhana Mudah kita dapatkan Ini ada tepung terigu 250 gram Lalu untuk gulanya Saya menggunakan 200 gram Santan 1 gelas Ini banyaknya 230 ml Lalu ini ada 1 putih telur ayam Ukuran besar Dan ini ada 1.4 sendok teh garam SP kita gunakan 1 sendok teh Baking powder 1.4 sendok teh Langkah pertama kita akan mixer Gula, telur, SP Terlebih dahulu Untuk cetakan putih ayunya Saya menggunakan cetakan yang bulat seperti ini Ini nanti kita olesi dengan Minyak goreng terlebih dahulu Kita masukkan Gula pasir Lalu 1 butir telur ayamnya Kemudian SP 1 sendok teh SP Biar wangi Saya tambahkan 1 saset family Kemudian Ini kita akan mixer Selama 2 menit Sampai mengental Menggunakan Sepet sedang Nah ini setelah kita mixer Selama 2 menit Sudah mengental Dan mengembang Ketik apu Kemudian Kita masukkan Tantan Tantan Kita masukkan Sebelumnya Nah ini Sudah selesai ya Sudah Sampai lagi Kita akan Masukkan Kemudian Saya masukkan Tepung terigu Sambil diayak Biar hasil Kue putu ayunya Ini Benar-benar Cantik Tidak ada yang mengumpal Saya tambahkan Sedikit baking powder Sekitar 1,4 sendok teh Lalu Garam Juga Kita masukkan Mixer Kembali Dengan Kecepatan Paling rendah Asal tercampur Aja Tidak perlu Lama-lama Sisihkan Kemudian Saya akan Lanjutkan Ngaduk Pakai sepatula Untuk Memastikan Adonan Benar-benar Udah Tercampur Dengan Baik Nah Seperti ini Adonan Kental Lalu Saya akan Ambil Adonan Untuk Kita Tambahkan Pewarna Ini Saya Jadikan Dua warna Pink dan Hijau Tadinya Saya Mau Bikin Merah Putih Pink dan Merah Tapi Biar Lebih Segar Saya Tambahkan Hijau Kita Masukkan Warna Merah Saya Menggunakan Pink Merah Ros Kemudian Satunya Hijau Pandan Aduk Merata Juga Kita Oles Minyak Dulu Ya Bun Ciklakan Setelah Selesai Dioles Semua Kemudian Kita Masukkan Adonan Terlebih Dahulu Kita Masukkan Adonan Merah Disusul Dengan Adonan Hijau Lalu Kita Penuhi Dengan Adonan Putih Kemudian Kita Hentak Hentak Kan Jadi Isinya Enggak Penuh Ya Saya Ulang Lagi Saya Isi Adonan Merah Hasilnya Banyak Sekali Saya Akan Kukus Terlebih Dahulu Ya Nah Ini Kukusan Udah Siap Air Udah Melidih Kemudian Kita Masukkan Kue Kudu Ayu Tanpa Kelapa Lebih Cepet Bikinnya Karena Enggak Perlu Capek-capek Musun Kelapa Tapi Ini Hasilnya Juga Sangat Kuri Ini Saya Kukus 16 Biji Dulu Kita Akan Kukus Menggunakan Sedau Selama 15 Menit Setelah Dikukus Selama 15 Menit Ini Kue Putu Tayu Tanpa Kelapa Udah Matang Cantik Permukaannya Rata Enggak Ada Yang Kecah Ya Pun Penting Kita Ngasih Packing Powder Sedikit Aja Dan Juga Menggunakan Api Sedang Aja Setelah Kue Panas Berkurang Kuenya Kita Pindahkan Ke Roring Lak Seperti Ini Cantik Mudah Kita Lepaskan Dari Cetakan Sama Sekali Enggak Lengket Bunda Hasil Kue Putu Ayu Tanpa Kelapa Kuenya Menul Menul Lembut Lebih Cepat Bikinnya Cuma Satu Butir Telur Kita Mendapatkan 36 Biji Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak